Halo teman-teman, senang sekali bisa menyapa kalian lagi bersama dengan saya, Saperianta Surbakti di channel ini. Oh ya teman-teman, hari ini adalah hari libur, jadi saya mau mengajak kalian untuk liburan di salah satu objek wisata yang sangat terkenal sekali di Sumatera Utara dan juga di Mancanegar sudah sangat terkenal, itu adalah Bukit Lawang. Tempat ini terkenal sebagai tempat orang hutan, teman-teman, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan asing. Mari, sama-sama kita pergi ke sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, kami sudah sampai di Bukit Lawang. Ya, tadi kami sekitar satu jam setengah untuk bisa sampai ke tempat ini. Sekarang mari kita melihat lebih dalam lagi mengenai objek wisata Bukit Lawang. Mari kita lihat. Seperti yang bisa kalian lihat teman-teman, begitu ramai sekali pada hari ini orang-orang yang sedang mandi di sungai Bukit Lawang ini. Wow, pemandangannya sangat indah sekali loh teman-teman. Kalian lihat teman-teman, ada dua turis yang sedang menyeberangi jembatan. Halo teman-teman, sekarang ini kami lagi istirahat sejenak di sini karena kami masih kecapean teman-teman dalam perjalanan tadi. Ini Goa Kompan teman-teman, kalian bisa lihat di belakang kami. Dan di belakang kami juga kalian bisa lihat teman-teman, ada gambar orang hutan ya. Ya karena memang Bukit Lawang ini terkenal dengan tempat orang hutan. Dan kita juga bisa melihat teman-teman, ada beberapa siswa yang sedang interview dengan turis asing. Dan ini adalah tempat penjualan baju-baju teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kalau kalian membeli baju kalau datang ke Bukit Lawang. Sekarang kami mau menyeberang teman-teman dengan jembatan ini. Jembatannya begitu mendayu-dayu loh teman-teman. Kalian bisa melihat begitu ramai sekali orang-orang yang sedang berliburan. Teman-teman, sekarang ini kami lagi keliling-keliling saja. Karena kami juga belum tahu mau kemana. Ikut saja teman-teman dengan kami. Kalian lihat teman-teman, restoran ini terbuat dari bambu. Ini namanya adalah restoran kapal bambu teman-teman. Salah satu restoran yang sangat terkenal di Bukit Lawang. Pemandangannya indah teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat teman-teman, ada beberapa turis asing. Mereka baru saja selesai melihat orang hutan di hutan sana. Lalu mereka pulang dengan melakukan tubing untuk kembali ke penginapan mereka. Dan sekarang teman-teman, kita mau menyeberang dengan menggunakan jembatan ini. Ini adalah jembatan yang paling besar di Bukit Lawang, teman-teman. Kalian bisa lihat teman-teman, begitu ramai sekali pada hari ini. Karena ini adalah hari libur teman-teman. Hari Saktu, hari Nyepi. Jadi banyak orang yang datang ke Bukit Lawang untuk liburan. Dan di sebelah sini juga teman-teman, begitu ramai sekali dengan pengunjung baik turis lokal maupun juga mancanegara. Jembatannya teman-teman, ada yang bolong. Jadi kita harus berhati-hati. Dan sekarang teman-teman, kami istirahat sejenak di tempat ini. Karena kami mau menikmati pop me yang sudah kami pesan. Kalian bisa lihat teman-teman, ada orang yang sedang melakukan tubing. Dan di sebelah sini juga teman-teman, ada lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mantap teman-teman! Apakah kalian masih bisa mendengar suara saya? Mantap! Teman-teman, saya sangat senang sekali berada di Bukit Lawang ini. Jadi, kalau kalian punya waktu, datanglah ke tempat ini untuk menikmati liburan kalian di objek wisata Bukit Lawang. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Jalannya sangat curam sekali. Dan dari Bukit Lawang menuju ke tempat ini jalan kaki sekitar setengah jam. Dan kami sudah tidak sabar. Pastinya kalian juga sudah tidak sabar untuk bersama dengan kami menuju gua itu. Mari sama-sama kita ke dalam. Ya, kalian bisa mengikuti bagaimana jalannya begitu. Tuh. Ya, ini dia. Dan Mas Sukarwi makan mentaki dan juga dengan saya. Wow. My life, my adventure. Ini dia di dalamnya. Gua kelelawar. Apakah Mas Sukarwi sudah melihat kelelawarnya? Tidak. Sangat gelap. Jadi, ya untuk masuk ke tempat ini, kalian harus membayar 10 ribu untuk satu orang. Kami dua orang. Kami tawar tadi jadi 50 ribu. Kalian bisa melihat suasananya begitu gelap. Oke. Kalian tidak bisa lagi melihat wajah saya. Ya, kami sudah keluar dari terowongan yang pertama. Sebetulnya kalau tidak salah ada empat terowongan ini. Bagaimana kira-kira menurut Mas Sukarwi? Wah. Bagus. Sayang, tidak nampak di dalam. Ya, kami melihat banyak kelelawar di dalam ya. Dan seperti yang kalian lihat tadi, di dalam kami tidak nampak lagi karena begitu gelap. Ini suasananya di sekitar. Ya. Dan kami mau melanjutkan ke goa yang kedua. Masih mau lanjut Mas Sukarwi? Lanjut. Lanjut ya. Kami sekarang sudah keluar dari goa yang kedua. Kalian lihat ke atas. Sangat terang ya. Jadi sangat tinggi. Dan kami tidak, ya saya sudah begitu keringatan. Orang hutan. Apakah kalian bisa melihat orang hutan di belakang saya? Itu dia ya. Kalian bisa melihatnya? Wow. Mantap. Jikalau kalian ingin datang ke Bukit Lawang, datanglah ke sini untuk melihat orang hutan di sini. Lihat. Itu dia orang hutannya. Ya. Dan mari kita lebih dekat lagi. Ya. Wow. Kalian bisa melihat orang hutannya? Orang hutan? Orang hutan? Wow. Kalian bisa melihat? Ya. selamat menikmati sebentar kalau dia udah naik ke pohon cepat bang jalan bang jangan takut jangan takut jangan takut gak gigit nih pak abang itu gigit seperti yang bisa kalian lihat bahwa orang hutannya sangat dekat sekali mari kita lihat lagi selamat menikmati wow 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 rejeki rejeki pak rejeki 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 dekat dekat kita seperti yang bisa kalian lihat orang hutannya semakin mendekat kita bisa melihatnya mari kita lihat lebih dekat lagi halo semuanya setelah tadi kalian melihat orang hutannya dan sekarang tiba waktunya untuk melihat beberapa monyet di belakang saya apakah kalian bisa melihatnya? seperti yang bisa kalian lihat monyet-monyet disini sepertinya tidak lagi mengenal rasa rasa takut ya marah mereka mendekati kami mungkin untuk mengharapkan beberapa makanan halo 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 teman-teman pada hari ini seperti yang bisa kalian lihat kita melihat ada seekor monyet yang sekarang lagi galau halo monkey lihat saya hey apa yang kalian lakukan di sana? adakah kalian tidur sekarang? oh sebelah sana juga ada teman-teman kita bisa melihatnya sebelah sana hey apa yang kalian lakukan di sana? adakah kalian lapar? halo hey lihat saya hey are you hungry? oke bye nice to see you halo teman-teman saya rasa sampai disini sajalah video kita pada hari ini ya karena kami juga mau pulang karena cuaca juga sudah sore jadi ya kami sangat menikmati sekali teman-teman liburan pada hari ini ya seperti yang saya katakan tadi teman-teman bahwasannya kalau kalian punya waktu datanglah ke Bukit Lawang jadikanlah tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata kalian karena ada banyak hal yang bisa kalian lakukan di Bukit Lawang kalian bisa mandi-mandi di sungai kalian bisa melakukan trekking kalian bisa melakukan tubing kalian juga bisa melakukan jungle trekking melihat orang hutan di hutan atau kalau kalian mau melihat goa kelelawar kalian juga bisa datang ke tempat ini atau teman-teman kalau kalian mau praktik bahasa Inggris kalian silahkan saja datang ke tempat ini karena tempat ini ada banyak sekali turis asing setiap hari tempat ini didatangi oleh turis asing baik sampai jumpa di lain kesempatan dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like maupun subscribe have a nice day and see you next time bye